Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh telur gonang ciklon kembali lagi saya memantau kondisi Kali Ciliwung hari ini debit air Kali Ciliwung cukup tinggi ini dari pagi hujan dan ini terlihat meningkat debit air Kali Ciliwung ada biaya gede banget masuk kesemak kesemak ini mudah-mudahan cepat dibersihkan ini cepat dirapihkan semak-semak pohon-pohon supaya tidak rusep seperti itu ya supaya lebih rapi ini kemarin sempat banjir lumayan gede ya sampai melebihi ini nih batas panjang sitpil ini sabuk sitpil tapi ini hari ini sudah mulai surut Alhamdulillah dan ini membawa material sampah lihat mengendap di tengah-tengah aliran Kali Ciliwung ya lumpur dan berbagai macam sampah yang terbawa oleh aliran banjir ngumpul ngendap di tengah-tengah aliran dan Kali Ciliwung mudah-mudahan cepatnya di keruk ya supaya alirannya nanti lebih lancar lebih normal nih jangan sampai terlalu lama dibiarkan nanti jadi menyempit area kalinya ini mudah-mudahan cepatnya di lakukan pengerukan karena di depan sana sedang ada pengerukan juga pengerukan lumpur dan sedimen sudah hampir selesai dan mudah-mudahan nanti secepatnya eskavator di pindah ke sini ya untuk mengeruk pendapan lumpur dan sedimen yang sudah cukup banyak di sini nih di area Kali sayang kan menyempit hampir separohnya ya itu ada yang sedang mencari barang-barang bekas bawaan banjir yang masih bisa di jual ya itu ada sofa segala macem nih ini biasanya kalau Kali Ciliwung banjir kayak gini warga-warga yang berada di bantaran Kali itu biasanya memanfaatkan untuk membuang barang-barang yang sudah terpakai yang sekiranya susah dibuang di tempat sampah itu dihanyutkan di Kali ya mumpung lagi banjir gitu biasanya banyak-banyak orang-orang yang seperti itu kayak misal spring bed rusak kasur rusak sofa rusak yang susah untuk dibuang di tempat sampah itu biasanya dihanyut-hanyutkan sewaktu Kali Ciliwung banjir seperti ini sehingga di titik-titik tertentu yang terjadi endapan-endapan lumpur biasanya disitu tuh ada bekas-bekas sofa kasur dan macem-macem ya seperti itu tuh yang di depan itu itu ada sofa mudah-mudahan ke depannya pemukiman yang berada di pinggiran Kali lebih meningkatkan kesadaran supaya ikut menjaga kebersihan lingkungan Kali kebersihan Kali ya jangan sampai membuang sampah di aliran Kali karena bisa mengakibatkan Kali mampet dan imbasnya warga juga yang nantinya bisa kebanjiran terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih